Intro Ya terima kasih saudara dan palsi bergabung bersama kami di Kompas Jabar dan kita masih akan membahas mengenai Persib terutama kalau kita berkaitan dengan pertandingan kemarin Pelawang Persiba bersama dengan Eko Mau seorang Boboto dan juga beliau adalah peneliti hukum olahraga Padi kita sudah bahas mengenai pertandingan Kalau kita lihat juga menilik dari dinamika 2 minggu terakhir begitu hingga sempat ada aksi ricu di Bekasi Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah memang di internal Boboto atau ada hal lain yang Kak Eko lihat? Apakah dari manajemen juga begitu? Ya saya kebetulan lihat ke Bekasi langsung ya Sebetulnya memang itu murni sih hal yang emosionalnya dari supporter ekspresi saja gitu Walaupun beberapa orang memang sudah niat menyiapkan sepanduk dan lain-lain Tapi saya pikir karena hasilnya kalah maka itu terjadi Kalau misalkan Persibnya menang ya nggak akan terjadi itu sepanduk digulung lagi gitu Oke dan Persib sendiri kalau kita lihat tampaknya bukan masalah menang atau tidaknya begitu Karena kan permainnya pragmatis Boboto juga tampaknya tidak terlalu suka begitu Nah Kang Eko melihatnya seperti apa? Ya sekali lagi kalau tentang taktik permainan ya Strategi pergantian permain itu adalah hal teknis Di mana seorang pelatih kepala adalah orang yang paling mengetahui kondisi timnya Saya kasih bocoran saja ini saya kutip langsung dari konferensi pers yang saya ikuti kemarin ya Kang Jajang menyinggung banyak yang mengatakan mengapa dia menarik Wildansyah Lalu memasukkan Masunaga Sohei kan Akhirnya terjadi gol kedua ya Padahal kata Kang Jajang Nurjaman banyak yang nggak tahu tuh masyarakat kalau sebetulnya Wildansyah cedera Nah saya pikir itu udah hal-hal yang nggak bisa kita campuri lagi gitu Oke baik kalau kita lihat lagi mengenai sanksi hukum ini Karena kalau kita lihat dari kondisi saat ini tadi sempat saya juga belum terjawabkan mengenai apakah PSP akan mendapatkan saksi seperti Persegras Akan sendiri melihat seperti apa? Ya jadi kita harus melihat dalam konteks ya Jadi penegak aturan atau lembaga yudikatif di PSS itu ada tiga ya Komisi Disiplin, Komisi Banding, Sama Komisi Etik Untuk masalah kemarin yang sidang adalah Komisi Disiplin ya Dan memang jadi pertanyaan banyak orang juga kenapa kasusnya mirip sama identik ya Supporter masuk ke lapangan tapi PSP tidak dijatuhi sanksi gitu ya Banyak yang berpikir seudon ini jangan-jangan gara-gara pemiliknya sama Karena pemilik operatur liga ya Operatur liga ini dan pemilik PSP kan orang yang sama ya Banyak yang mengatakan ini gara-gara pemiliknya sama PSP tidak disangsi Saya mencoba berpersangka baik bahwa sebetulnya beda, beda jelas Walaupun kejadiannya sama penonton masuk lapang itu perbedaannya jelas Yang satu terjadi di kandangnya Persegras-Gresik Yang satu terjadi di luar kandang Persib ya Jadi sebetulnya selain kesalahan ada di pihak Boboto Kesalahan juga bisa dianggap kesalahannya PANPEL Karena mereka nggak siap Jadi jangan kaget nih, ini belum ada putusan ya Tapi Boboto jangan kaget Kalau nanti putusannya justru yang disangsi PANPELnya Bayangkara loh Karena itu sangat logis menurut saya gitu Jadi memang kemarin yang masuk sampai belasan gitu ya Itu nggak ada Karena yang mengadakannya PANPEL begitu Kang Eko Iya, karena yang harus bersiap ya Untuk mengantisipasi hal seperti itu kan PANPEL sebetulnya Kan disana mungkin Persib seperti tamu begitu ya Iya, betul Jadi ada prinsip ya Prinsip umum FIFA Dosa supporter adalah dosa klub Jadi mungkin kalau misalkan apa Kalau misalkan nanti supporter Persib kena sanksi ya Persibnya kena sanksi Itu bisa jadi bukan karena terkait penontonnya ke lapangan Tapi mungkin karena flare-nya dan hal-hal lain gitu ya Tapi kalau untuk masalah penonton ke lapangannya Bisa jadi yang kena sanksi malah PANPELnya Bayangkara gitu menurut saya Oke, baik Kemudian untuk status supporter Atau Bupotoh bagi sebuah tim Persib Bandung Akang sendiri menilainya seperti apa? Iya ini banyak versi ya Ada yang menganggap supporter itu kan mendukung Apapun keadaannya cinta mati atau apa gitu Tapi menurut saya yang paling ideal ya Posisi seorang supporter Atau posisi supporter adalah Sebagai pressure group ya Memang pressure group ini kan konteksnya kan dalam politik Sama ketatan negaraan ya Tapi ketika kita artikan pressure group ini adalah suatu kelompok di luar sistem Yang memiliki daya mempengaruhi kebijakan organisasi ya Saya pikir Bupotoh bisa memainkan peranan itu Sebagai pressure group ya Jadi walaupun Bupotoh tidak berada di lingkaran manajemen Atau lingkaran perusahaan Tapi dengan daya tekan mereka Protes-protes atau segala macam yang mereka lakukan Grup jadi mikir-mikir juga ketika dia akan mengambil kebijakan Tapi suara dari Bupotoh ini masih punya pengaruh besar gak sih untuk Persib? Sampai sekarang? Harus, harus memiliki pengaruh besar dan harus didengar Cuma masalahnya apakah Bupotoh ini bisa melakukannya gitu Jadi kalau misalkan daya tawar secara umum ya Bering posisinya pasti sudah ada mereka supporter Karena mereka sumber daya yang dieksploitasi sama PT PBB itu mereka supporter ya Tapi masalah menggunakannya apakah bisa atau enggak gitu Makanya yang paling saya hindari sebetulnya ya Jadi seorang supporter jangan terlalu dekat sama petinggi klub Jangan terlalu dekat Karena akan banyak kecanggungan Kita lihat juga kita flashback ke belakang gitu ya Di pada saat di zaman almarhum Riesnandar begitu ya Di kepelatihannya ini kan sempat terjadi juga Dimana Persib meminta bahwa almarhum untuk turun begitu ya Bupotoh meminta untuk turun begitu ya Untuk tidak menjadi pelatih lagi Dan itu terjadi beberapa hal yang tapaknya juga pengaruh juga Terhadap kondisi Persib begitu Akan melihatnya seperti apa? Ya itu kejadian 11 tahun yang lalu Saya terlibat langsung saya ada di sana Yang pertama adalah akumulasi ya Akumulasi kegerahan supporter itu memang harus di manage ya Waktu itu ada figur mantan panglima Viking ya Dia figur yang bisa merangkung semua akumulasi itu Kemarahan supporter Jadi satu aksi yang nyata Daya tawarnya jelas Kalau sekarang kan enggak Kemarin kan pecah-pecah Aksi di bagian itu pecah-pecah Ya betul Ada yang masuk Ada yang ituin flare Yang lempar-lempar flare sama masuk ke stadion Ketika naik ke tribun malah dipukulin sama temannya sendiri Mungkin enggak sih ada sosok yang Ayu Betik lagi Begitu untuk Persib ke depannya Ya mungkin Maaf nyobanya Enggak ya Jadi saya pikir figur itu kan Bukan diciptakan kalau yang sepak bolanya Tapi penerimaan ya Saya kira enggak tahu lah Ini proses juga mungkin berpuluh tahun kemudian baru ada gitu Tapi yang jelas Memang perlu sosok pimpinan di supporter ini perlu Saya pikir perlu ya Pimpinan bukan berarti struktural ya Struktural apa jabatannya ini ini enggak Tapi penerimaan secara sosiologis kalau supporter Pengakuan juga dari para Bobotoh Tapi sampai sekarang belum ada ya berarti Ya mungkin ada ya Cuma dalam tingkat yang kecil gitu ya Pentolan-pentolan ada Tapi tingkat-tingkatan yang kecil Tapi untuk merangkum semuanya Saya pikir masih butuh proses gitu Dan selama itu belum ada Jangan harap Bobotoh bisa memainkan peranan sebagai pressure group yang baik gitu Jadi sebenarnya kalau kemarin ada sosok misalkan gitu Kita harapkan mungkin seperti kaya betik Seperti dulu begitu Berarti Kang Janur bisa turun Kang Janur bisa turun enggak juga Karena ada perbedaan yang sangat mendasar ya Ini terkait legitimasi atau semacam kedaulatan Bobotoh ya Di zaman dulu ketika Aris Nandar turun ya Itu persip dibiayai oleh HPBD HPBD dari mana? Dari uang rakyat Maka mandat ya Jadi semacam mandat dari supporter Yang menjalankan organisasi adalah para pejabat Waktu itu ketua manajernya saja Persip, Pak Yosi Irianto Sekda sekarang itu kan dulu Kadis Penda ya Lalu ketua umumnya pada Darosada Otomatis nyambung gitu Kalau kita mau masalah pres-presan Saling tekan gitu ya Kedaulatan, hak Bobotoh apa Itu lebih nyambung zaman dulu Karena persip dibiayai oleh uang rakyat gitu ya Kalau sekarang? Kalau sekarang kan beda gitu Beda Jadi pertanggung jawaban Janur Sebetulnya secara profesional ya Bukan kepada Bobotoh Tapi kepada PT PBB Tapi kepada PT PBB Jadi misalkan jutaan Bobotoh Pingin dia mundur ya Itu bukan berarti dia harus mundur Enggak gitu Jutaan Bobotoh Dia pingin dia mundur ya Ada proses tetap secara profesional Bahwa yang memundurkan dia Atau mencabut kuasa sebagai pelati Tetap harus perusahaan yang mengangkat dia Oke, baik Kemudian juga Kalau kita lihat Kang Eko Menanggapi situasi di jajaran manajemen Seperti apa sih sebetulnya Karena banyak Bobotoh yang menyangka Ada intervensi untuk Kang Janur Jika akhirnya kemarin Berencana untuk mengundurkan diri Begitu Iya Saya kutip juga dari konferensi pers Kalau begitu ya Karena jawaban ini memang sudah clear Kemarin Kang Janur mengatakan Dalam konferensi pers Bahwa hal itu tidak ada Yang ada hanyalah diskusi ya Antara manajer Bahkan bukan cuma manajer kan Seperti komisaris ya Pak Kuswara, Pak Zenuri Juga diajak diskusi Dan menurut tataran Kang Janur Dan saya juga sepakat Itu bukan bentuk intervensi menurut saya Kalau intervensi itu kan harus Kamu begini dipengaruhi Hanya sebatas diskusi Jadi diskusi wajar Apalagi kalau kita lihat kultur kita ya Wajar kan ditanya Kenapa sih ini tidak main Oh gini, gini, gini Oh ya sudah gitu Jadi sekedar konfirmasi Saya pikir hal yang wajar gitu Dan jangan lupa Kang Janur sudah Klarifikasi sebetulnya Bahwa tidak ada intervensi Oke baik Jadi Kang Eko sendiri Melihat Kemarin Pada saat Janur Begitu ya Kang Janur Dengan hashtag Janur out ini kan Tampaknya juga pengaruh terhadap Bagaimana kondisi mental Dari Kang Janur sendiri Hingga akhirnya ingin mengundurkan diri Apakah karena Berawalan dari Statemen Kang Janur sendiri Sehingga akhirnya memutuskan Untuk keluar Dan akhirnya dapat reaksi Dari Bobo itu Atau seperti apa Ya itulah yang namanya Dinamika Tadi saya katakannya Sebetulnya ketika Kang Janur Menyatakan diri mundur ya Itu buat saya Itu adalah sebuah Gentleman Agreement Jadi terlepas dia jadi mundur Atau enggak Ketika ada statement mundur Itu suatu bentuk Petanggung jawaban Bahwa saya yang Petanggung jawab Itu suatu hal yang bagus Suatu hal yang bagus Lalu terlepas beliau Kayaknya kan kemungkinan besar Tetap melatih PRSIP Itu persoalan lain Jadi saya pikir Yang mempengaruhi itu Bukan masalah tekanan Bobo atau permintaan atau enggak Tapi memang Kondisi tim sendiri Seperti itu Apa adanya Jadi anggap enggak ada tekanan Tapi PRSIP kalah Terus-terus Saya pikir Bagi seorang pelatih juga itu Pasti ada beban tersendiri Baik kemudian Kalau Kang sendiri Melihat tanggapan Atau statement Dari Kang Janur Yang ramai Dan menjadi viral Di media sosial Seperti apa? Iya Kang Janur ya Jadi pertama Harus kita bedakan ya Mengkritik Kang Janur Terkait faktor teknis ya Itu tidak pernah Saya lakukan malah ya Saya tidak pernah Tadi sudah katakan ya Itu ada hal-hal yang Terkait teknis Pelatih lebih tahu Bukan milih saya Tapi ketika Kang Janur Mengatakan di video viral itu Dia mempertanyakan kan Apa sih kontribusi Boboto Untuk Persip ya Nah disinilah Semua kan intinya Cinta Persip ya Semua juga Boboto Persip ya Yang kerja di PT PBB Juga bukan cuma Kang Janur Yang suka Persip ya Pak Umuh Suka Persip ya Mungkin Panpel Suka Persip Semua suka Persip Tapi kita bicara Dalam konteks peranan Dalam konteks peranan Peranan Kang Janur Dan kawan-kawan di PT PBB Saat ini adalah profesional Dia tidak bisa Menganggap dirinya Boboto Yang posisinya sebagai fans Saya dan teman-teman Kamilah yang sebagai fans Jadi semua punya peranan Otomatis sebetulnya Ketika Kang Janur Mengatakan ucapan Seperti itu ya Apa yang dilakukan Untuk Persip Walaupun dalam konteks Itu kan dalam konteks lagi Katanya Itu untuk orang-orang tertentu Yang menghujud beliau Secara berlebihan ya Tidak sopan ya Itu tetap saja Konteksnya itu Boboto Yang dia pertanyakan gitu loh Jadi itu harus dimengerti bahwa Setiap orang Setiap elemen Persip ini Punya peranan masing-masing Termasuk supporter Saya tadi katakan Mereka beli tiket Beli merchandise Dijadikan daya tawar Untuk Aksi RTV Untuk sponsorship Nah itulah peranan Boboto Dan tidak bisa disepelekan Maka wajar reaksi Boboto Sangat luar biasa kan Dengan statement itu Udah mapersipnya kayak gitu Kang Janur statement gini Walaupun Kang Janur mungkin Klarifikasi atau apa ya Itu enggak masalah Itu persoalan lain lagi bagi saya Oke baik Kemudian ini kan juga Akhirnya terpecah Ada Boboto Boboto Banci Dan juga Boboto Sejati Ini ada dua Begitu Nah tanggapan Kang Eko Seperti apa Bobotosnya Boboto yang Yang labil ya Yang labil Kalau menurut saya Iya iya juga sih Saya pikir Makanya itu juga jadi Pertanyaan saya Bahwa Inkonsistensi terjadi Di sini gitu ya Inkonsistensi terjadi Padahal Persoalannya Beda konteks gitu ya Kalau orang-orang yang Menganggap Kritikannya Terkait permainan ya Mungkin walaupun kemarin Kita menang Tapi permainannya tidak memuaskan Dia akan tetap Teguh dalam pendiriannya Jandur harus dikritik ya Tapi kalau Boboto yang Mengkritik Karena hasil ya Karena kemarin kita Nyaris Di atas strip aja Degradasi ya Tapi kemarin menang poin Bagi dia mungkin Udah gak masalah Jandur kita support lagi Maksudnya udah Udah bagus lah Udah sesuai ekspektasi ya Tapi mungkin kan ini Kalau Boboto memberikan saran Kan sebenarnya tidak ada salahnya Untuk memberikan masukan Tidak ada salahnya Apapun bentuknya Apapun bentuknya Saya pikir Boboto itu Tetap pemilik Kedaulatan Persib sampai kapanpun gitu Jadi untuk masukan Ekspresi segala macam Saya pikir gak pernah ada Yang salah dengan itu Oke baik Kemudian juga apakah Dengan hasil pertandingan kemarin Dimana Persib menang Melalui Persib Begitu Akan sendiri melihat Apakah nantinya Akan ada pengaruh Dengan suasana Persib Dengan Boboto Yang hubungannya ini Sudah mulai Akan kembali baik Seiring apabila mungkin Persib juga akan menang Di pertandingan-pertandingan selanjutnya Ya Jelas hubungan ini Akan membaik ya Karena kemarin kan Yang datang Jadi untuk level bulan puasa Persibnya lagi kurang bagus ya Kemarin yang datang itu Sekitar 10 ribu ya Itu cukup bagus ya Berarti ada Boboto-Boto Yang loyal ya Dari mulai Ada isu pemboikotan aja Boykot stadion Kosong-kosong Itu kan Omong kosong Tidak terjadi ya Nah saya pikir Tetap ada Boboto-Boto-Sekben Boboto loyal ya Dan Boboto-Boto mengambang nih Yang galau ini Dukung atau jangan gitu Saya pikir Boboto-Boto-Boto yang galau ini Saya katakan lagi kultur ya Kita tuh malu-malu Tidak vulgar ya Mereka Tanpa malu-malu Akan kembali merapat Untuk support tim ini Habis-habisan Sampai akhir kompetisi nanti Oke Baik Terakhir Singkat saja kan Bagaimana seharusnya Supporter bola Menempatkan diri Khusususnya Dengan Boboto Dengan jumlahnya Banyak Dari Mungkin bisa dikatakan Sabang sampai merauke Begitu ya Para Boboto ini Bahkan di luar negeri pun ada Silahkan kayanya kok Saya pikir Kalau secara Hakikat ya Tetaplah Yang namanya support itu kan Mendukung Apapun kondisi timnya ya Dalam keterpurukan sekalipun Tapi dalam beberapa konteks Yaitu Memainkan peranan tadi Sebagai kelompok penekan Saya pikir Itu udah paling ideal Dan itu bisa dilakukan oleh Boboto Karena apa? Karena daya tawanya sangat tinggi nih Boboto Mereka memiliki daya beli Lalu mereka juga memiliki jumlah yang sangat banyak Gitu Tinggal bagaimana Ada momentum Dan cara memanage Kekuatan Boboto ini aja Apalagi kan sebetulnya Tadi bagaimana Peranan Boboto menempatkan Nanti kalau Persib Jadi Ipo Melantai Jadi terbuka ke bursa Itu kan Peluang Persib Dimiliki oleh Boboto Secara real Dalam bentuk saham Itu Sangat bisa Jadi itulah Posisi ideal Walaupun mungkin entah berapa tahun lagi Karena bukan hal yang mudah Bukan hal yang mudah Seperti itu Oke baik Eko terima kasih banyak Sudah berbincang Bersama kami di Kompas Jabaran Itulah perbincangan kita Bersama dengan Kang Eko Maung Semoga dengan perbincangan ini Kita semua Dan juga semua pihak tentunya Tahu bahwa ada konsekuensi hukum Jika melanggar aturan PSSI Suka tidak suka Mau tidak mau Kita harus tunduk Dengan aturan PSSI Terima kasih banyak Yang Kang Eko sudah berbincang Bersama Kompas TV Pada pagi hari ini Saudara masih ada sejumlah informasi Menarik untuk Anda Untuk itu tetaplah Bergabung bersama kami di Kompas Jabaran Kami akan segera kembali Kami akan segera kembali Kami akan segera kembali Terima kasih